Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Bang Dai Channel Penggantian Kiswa Ka'bah Dilakukan pada Malam Kamis atau Rabu Malam Tanggal 8 Zulhejjah 1441 Hijriah Atau bertepatan dengan 29 Juli 2020 Dilaksanakan setelah Ibadah sholat isya di Masjidil Haram Kain Kiswa yang baru Telah dipasang pada Rabu Malam ini Tanggal 8 Zulhejjah 1441 Hijriah Atau 29 Juli 2020 Selepas ibadah sholat isya Di Masjidil Haram Pemasangan Kain Kiswa baru ini Yang merupakan penutup Ka'bah Merupakan tradisi Yang dilakukan setiap Sebelum puncak ibadah haji Dilakukan Kain Kiswa diangkut Dari kompleks Raja Abdul Aziz Ke Masjidil Haram Menggunakan armada Yang sudah dipastikan Steril dan aman Dari virus COVID-19 Armada pengangkutnya Terdiri dari Sebuah truk Yang dirancang khusus Untuk mengangkut Kiswa Dan dilapisi Bahan khusus Untuk melindungi Kain Kiswa Dari robek Atau adanya Kerusakan Untuk kita ketahui Bahwa Kiswa ini Terdiri dari 670 kilo Sutra murni Yang diwarnai hitam Kemudian memiliki 120 kilo Benak emas Serta 100 kilogram Perak Yang mengukir Ayat-ayat suci Al-Quran Kiswa juga Terdiri dari 47 bagian Yang disatukan Untuk menutupi Semua Sisi bagian Ka'bah Dahulu Zaman Nabi Muhammad S.A.W. Menutup Ka'bah Dengan kain Bergaris merah Dan putih Dari Yaman Sementara Sahabat Abu Bakar As-Siddiq Umar bin Hattab Dan Usman Bin Affan Menutupnya Dengan kain putih Ka'bah Ditutupi Dengan warna kain Yang berbeda-beda Tergantung Situasi Era pada saat itu Terkadang warna putih Terkadang merah Terkadang hitam Kubati adalah Jenis kain terbaik Yang digunakan Untuk menutup Ka'bah Yang dibawa Dari Mesir Kain dari Yaman Juga dikenal Memiliki kualitas Kain yang baik Untuk menutupi Ka'bah Pada saat itu Terdapat berbagai Alasan Mengapa Warna kain Kiswah Berganti-ganti Awalnya Memakai warna putih Karena merupakan Warna yang paling cerah Tetapi Tidak tahan lama Lama-kelamaan Berubah warna Karena menjadi kotor Dan rusak Karena para jamaah haji Menyentuhnya Karena itulah diganti Dengan barokat Berwarna Hitam Dan putih Oleh karena itu Alhamdulillah Kita Bisa menyaksikan Dari Pergantian Kiswah ini Pada saat Tahun 2020 Bertempatan Dengan 1441 Hijriyah Tidak ada jamaah Yang Terlihat Di kawasan Masjidil Haram ini Karena memang Masjid Al-Haram ini Ditutup Hanya Jamaah haji Yang diperbolehkan Untuk melaksanakan Ibadah haji ini Sebanyak Seribu orang saja Di saat pandemi ini Mudah-mudahan Tahun depan Tahun 2021 Kita bisa Melaksanakan Ibadah umroh Dan haji Bagi kita Yang Tertunda Untuk melaksanakan Ibadah haji Pada tahun ini Mari kita cari Hikmahnya Mudah-mudahan Apa yang kita dapatkan Akan menjadi Yang lebih baik Dari yang saat ini Demikian Sahabat Pangdai Kita nikmati Bagaimana Para petugas Melaksanakan Tugasnya Untuk Mengganti Kain kiswah Kakbah yang Lama Menjadi yang baru Dengan Berbagai cara Yang Sangat Luar biasa Profesionalnya Mereka lakukan Mudah-mudahan Ini akan Menjadi manfaat Buat kita sekalian Menambah Wawasan Islam kita Dan menambah Kecintaan kita Kepada Ka'bah Al-Musharrafah Yang memang Sangat kita cintai Sebagai kiblat Bagi kita Umat Islam Di dalam Melaksanakan sholat Demikian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax